Intro Presiden FIFA, Gianni Infantino, berbagi pandangannya mengenai tim Nas Indonesia U23 setelah menonton pertandingan playoff mereka melawan Gini di Perancis pada Kamis malam. Gianni mengungkapkan melalui Instagram pribadinya, Gianni Infantino, bahwa para penggemar sepak bola di Indonesia harus tetap bangga dan mendukung tim nasional dengan antusiasme yang tidak berubah karena tim tersebut sedang berada di jalur yang positif. Pesan saya kepada semua orang di negara pecinta sepak bola Indonesia adalah bangga dengan tim Anda dan teruslah mendukung mereka dengan semangat yang sama karena mereka bergerak ke arah yang benar, ujar Gianni. Postingan tersebut menampilkan foto tim Garuda Muda sebelum mereka berlaga melawan Gini dalam upaya memenangkan tempat di Olympia de Paris 2020. Gianni menyatakan bahwa ia telah menyaksikan pertandingan tersebut di Clairefontaine, Paris, dan meskipun tim Nas Indonesia gagal lolos ke Olympia de dengan kekalahan tipis 1-0, performa mereka telah menunjukkan banyak perkembangan yang mengembirakan. Dia menekankan bahwa pendukung harus terus memberi dukungan yang kuat kepada tim, mempertahankan semangat yang tinggi. Lebih lanjut, Gianni mengapresiasi usaha yang telah dilakukan oleh PSSI yang dipimpin oleh Erick Thohir dalam mengembangkan sepak bola di Indonesia, menambahkan bahwa FIFA akan terus mendukung upaya tersebut. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, merespons positif terhadap komentar Gianni, mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan FIFA kepada sepak bola Indonesia. Erick mengungkapkan bahwa kemajuan yang telah dicapai oleh sepak bola Indonesia tidak terlepas dari dukungan dan kepercayaan yang diberikan oleh FIFA, yang telah menjadi sumber motivasi besar bagi perkembangan olahraga tersebut di Indonesia. Pelatih Gini U23, Kabadiawara, mengakui mengalami kesulitan mengalahkan tim Nas U23 Indonesia di Laga Playoff Kualifikasi Olimpiade 2024. Gini memang berhasil mengalahkan tim Nas U23 Indonesia dengan skor tipis 1-0. Sebenarnya Gini bisa dikatakan menang atas Indonesia bukan karena penampilan yang mengesankan. Pasalnya, mereka mengalahkan tim Nas U23 Indonesia melalui gol tunggal yang dicetak oleh Ilaiz Moriba pada menit ke-29 melalui tendangan penalti. Tendangan penalti ini didapatkan setelah Witan Sulaiman difonis melanggar algasi mebah di kotak penalti sehingga wasit menunjuk titik putih. Setelah mengalahkan tim Nas U23 Indonesia dengan skor tipis ini, Kabadiawara mengaku bahwa melawan tim Asuhan Shin Taeyong bukan laga yang mudah. Mantan pemain Arsenal itu mengaku bahwa sebenarnya dia sudah memprediksi pertandingan ini tak akan berjalan dengan mudah. Akan tetapi, dia cukup terkejut karena pertandingan berlangsung cukup sulit. Kesan saya adalah pertandingan ini sulit, kami tahu laga ini akan sulit tetapi kami tidak mempermudah permainan juga karena punya banyak kesempatan baik itu dari algasi mebah atau dengan celah yang lain, ujar Kabadiawara. Tim Nas Indonesia U23 kalah 0-1 dari Gini U23 di playoff Olympia de Paris 2024. Kekalahan ini sekaligus mengubur mimpi Marcelino Ferdinand dan rekan-rekan untuk ambil bagian di ajang Olympia de 2024 di Paris, Perancis yang dimulai pada Juli mendatang. Bermain di Stade Pierre Pibarot, Kamis, 9 Mei 2024, malam WB, Cili Nationale bermain cukup dominan. Pasukan Shin Taeyong pun dipaksa menyerah 0-1 di laga kali ini. Tim Nas Indonesia U23 cukup percaya diri meladeni perlawanan Gini U23 di babak pertama. Meski mendapat ancaman, skuad Garuda Muda masih mampu bermain dengan cukup tenang, Pratama Arhan dan rekan-rekan bahkan beberapa kali melakukan serangan balik berbahaya ke lini pertahanan Gini U23. Pasukan Kabadiawara berhasil unggul pada menit ke-29. Gini U23 mendapat hadiah penalti setelah salah satu pemain mereka dilanggar di kotak terlarang. Ilais Moriba yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya dengan baik. Skor 1-0 untuk keunggulan Gini U23 bertahan sampai jeda. Memasuki babak kedua, Gini U23 yang sudah unggul satu gol bermain lebih menekan. Meski demikian, Tim Nas Indonesia U23 juga terus mencoba meladeni dengan serangan-serangan balik, menit ke-73 Gini U23 kembali mendapat hadiah penalti. Back Tim Nas Indonesia U23, Alfiandra Dewanga menjatuhkan salah satu pemain Gini U23 di kotak terlarang. Beruntung, Alga Simebah yang menjadi eksekutor gagal menjalankan tugas. Meski demikian, Gini U23 tetap berhasil mengamankan kemenangan lewat skor akhir 1-0. Pelanggaran Witan Sulaiman kepada pemain Tim Nas Gini U23 terjadi di luar kotak penalti. Namun, wasit yang memimpin pertandingan, François Letecher, justru menghadiahkan Gini U23 tendangan penalti. Tiap kali menguasai bola, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan langsung dikepung pemain-pemain Gini U23. Puncak kebingungan para pemain Tim Nas Indonesia U23 tercipta di menit 27. Saat mendapatkan kesempatan menyerang lewat lemparan ke dalam peratama arhan, Tim Nas Indonesia U23 justru terkena serangan balik. Dalam kondisi dua melawan tiga pemain Gini U23, winger Tim Nas Indonesia U23 Witan Sulaiman melakukan pelanggaran. Tanpa pikir panjang, wasit langsung memberikan hadiah tendangan penalti kepada Gini U23. Ilaiz Moriba yang maju sebagai eksekutor berhasil menjalankan tugasnya dengan baik sehingga Gini U23 unggul 1-0 atas Tim Nas Indonesia U23 di menit 29. Namun, jika melihat siaran ulang, pelanggaran yang dibuat Witan Sulaiman ternyata tercipta di luar kotak penalti. Hanya saja, nasi sudah menjadi bubur. Harapannya di babak kedua, Tim Nas Indonesia U23 dapat bangkit. Masih ada kesempatan bagi skuad Garuda muda bangkit dan lolos ke Olimpia de Paris 2024. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!